selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih sambil beri sakit semнакai ragaz selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati saya serangan terima selamat menikmati dan menghantarkan kita kepada rahmat dan beridonya dengan rahmat dan beridonya kita berhalas balasan surga yang Allah SWT dan mudah-mudahan dengan berbagai amal ya ibadah menghantarkan kita kepada akhir ayat yang dan mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita yang berkiam, amin masyarakat muslimin masyarakat muslimin jamat jumat yang berahmati Allah sebagai seorang muslim yang baik tentu ada yang berpandang berakhirnya sebuah perhitungan satu langkah yang sangat dihancurkan dan sangat strategis adalah kita melakukan muhasara di nasi melakukan evaluasi bahkan koreksi terhadap berbagai amal-amal yang kita selama ini apakah amal-amal yang kita lakukan dapat memperberat timbangan amal kebaikan kita atau bahkan sebaliknya sementara kita memahami Bapak Allah SWT memberikan berita kemira bagi kita yang 8 siapa yang dalam kehidupan ke dalam dunia ini berat timbangan amal kebaikannya maka ia akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan hidupnya baik di dunia lebih lagi di akhirat dan Allah menerima atas amalan kebaikan yang benar tetapi manakala ternyata 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 selama ini amal perbuatan kita sangat-sangat sedikit ringan timbangan amal kebaikan kita ketahui lah kebahagiaan kulit jadi kita bisa berada di haria lama kebahagiaan dan ketahui lah apa itu haria narum haria api yang berkobat yang sangat panas manakal kita berada di dalam untuk itu kita kembali mengevaluasi diri dan memoreksi karena barangkali selama ini timbangan amal kebaikan kita sangat sedikit maka Allah masih memberi peluang memberi kesempatan memberi waktu kembali kita dengan berbagai kenikmatan kenikmatan yang Allah berikan itu mari kita gunakan jalan untuk memperberat timbangan amal-amal kebaikan kita Allah mengingatkan kita sebagai hambanya Quran menjelaskan Allah memberi anugerah kepada kita berbagai kenikmatan kenikmatan maka sesungguhnya kenikmatan kenikmatan itu adalah dalam rangka menghantarkan kita untuk senang dan bahagia hidup di dalam akhirat apapun yang Allah berikan kepada kita sejauh biaya kita upayakan sebagai pekan untuk menuju darul akhirat kehidupan di alam akhirat yang melalui kematian kita kita masuk dalam barisan tempur dan akhirnya berada di dalam akhirat tentu kita mengharap para surga Allah dengan penuh kesenangan dan kemudian walaukan salasih baga minat dunia tetapi Allah pun mengingatkan jangan lupa persoalan persoalan kehidupan alam akhir tapi persoalan persoalan kehidupan dunia walaukan salasih baga minat dunia jangan lupa bagian untuk hidup di dalam dunia ini karena memang nyata bahwa saat ini kita hidup di dalam dunia tentu memerlukan keperluan kebutuhan dan lain sebagainya tapi sungguh Allah mengingatkan kembali walau akhir huayru waakbo sesungguhnya kehidupan akhir lebih agar lebih tegas sementara kehidupan dalam pulang dan kehidupan kehidupan dalam akhir itu adalah kehidupan yang sangat sangat utama untuk itu kembali mari mengawali atau mengakhiri dan mengawali tahun 2022 nanti kemudian Allah pajarkan umur kita sehingga kita bisa menambah amal-amal kebaikan kita sehingga berat lipangan amal-amal kebaikan kita pada akhirnya kita akan mendapat kesenangan dan Allah berhidupan atas amal-amal kita ma'al salam muslimi sedang gemak rahim maka sangat penting melakukan evaluasi kembali menata hati kita kembali mencoba untuk bagaimana mindset kita terhadap kehidupan dalam dunia ini apakah kita hanya gunakan untuk kepentingan dunia saja atau sebaliknya maka mari kita di dalam perusalan ibarat kepada Allah tidak kita mempersatkan diri menghadap kematian kita dalam hidupan keadaan akhir kita jangan sampaikan dunia dan dunia yang kita pendidikan sementara ibarat kepada Allah perbekalan akhir yang kita perhatikan maka Rasulullah s.a.w. mengingatkan kepada kita nikmati barat dunia dimantai sebagian seperti hatta yuliyah sesungguhnya dunia yang baik apapun status sosial kita bakat dan kedudukan taruh apa-apa selama dunia itu kita gunakan semuanya pihak diakruti untuk menambah perbekalan hidup di alam akhirat sekali lagi apapun status sosial kita kehidup di alam dunia mana tidak menambah penambah untuk kehidupan akhirat maka itu sesungguhnya merupakan musibah yang kita alami bagi kita yang hanya mementingkan dunia dan sebaliknya kekurangan 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 dunia yang mana tidak ada nilai-nilai untuk pegal kehidupan akhir maka sesibuk apa pun kerjaan dunia kita mari kita terus ingat akan kewajiban akan pentingnya persiapan menuju kehidupan akhirat yang itu kekal di dalamnya yang itu lebih baik daripada kehidupan dunia yang selentai di sisi lain Rasulullah s.w. bersadar bahwa Allah berhidup kula'an wang jair di dunia Allah merugah Allah tidak suka bagi hambanya yang cerdas yang pantai tentang urusan dunia apapun tugas pekerjaan dunia sangat mahir sangat pandai mulut nanya dari sisi ekonomi dari sisi apapun tugas apapun dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ketika hidup di dunia tapi jah hidup menjel akhirat dia murah murah akhirat bayangkan mahasiswa muslim ini sedang Jumat khidmat Allah sebagai seorang muslim kalau mengetahui bahwa sholat kita membutuhkan waktu-waktu kuat di badan pertama kita sholat lima waktu sudah jelas waktunya tuhur jelas waktunya asap mahalim jadam sumut tetapi diantara kita masih kurang peduli terhadap waktu-waktu yang sudah jelas bandingkan dengan kita manakala ingin melakukan perjalanan jauh dalam akhirnya misalnya mohon air pesawat di pagi hari boleh jadi jam 3 sudah bangun sebelum sumur sudah bangun mempersiapkan keberangkatan kita menuju ke tempat perjalanan yang kita inginkan sementara di jalan kita pun tahu bahwa ajal tidak ada yang tahu tetapi kenapa persiapan kita menggel kita untuk akhirat jahil menumpi ala khidrat seakan tak mampu kita mengendalikan kewajiban utama kita sonat 5 untuk itu mengawali perhitungan tahun 2022 kita ubah yang baik kita pertahankan dan kita tingkatkan yang kurang yang lemah kita perbaiki sehingga kapan penuh saat kita dipanggil Allah subhanahu pantahana kita akan sambung kita dengan malaikat Israel itu dengan senang dan gembira karena kita telah mempersiapkan amal-amal kebaikan kita dengan sebanyak-banyaknya dan dengan sebaik-baiknya sekali lagi mari evaluasi diri saya khusus kita kalau kelaksanaan suatu waktu kita masih sering mengabaikan bahkan sering tidak tepat bantuan atau bahkan meninggalkannya ayo kita berubah karena kita sebagai hamba Allah hamba Allah yang baik adalah harta Allah selanjutnya memenuhi hak-hak Allah disamping hak kemalah memenuhi kewajiban dunia kita memenuhi kewajiban kepada atasan kita memenuhi kewajiban kepada majikan kita tetapi majikan yang utama bagi kita sebagai hamba Allah adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang segalui kita juga tidak boleh merupakan kewajiban dunia bekerja dan sebetulnya mudah-mudahan dari Allah yang kita lakukan dapat meningkatkan dan keinginan dan keinginan dan ketakpahan kita dan dapat mengisi hari-hari kita kerja dunia dan juga kerja akhirat mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan baik dan batin pada waktu yang akan datang jika istiqohah dalam melaksanakan tugas-tugas dunia tempel lagi melaksanakan keistikohahan kita dalam tugas-tugas akhirat dan insya Allah kita benar-benar menjadi hamba yang takir yang senantinya bertakpahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbul amin Allah subhanahu wa ta'ala yakun wa bimbuli yahjadil muhkadun waidha kuri'an Quran masta'il Allah mw'ansi wa alakum turhamun awulubillah ina sayyid wa al-raji wa al-asri inta'in insana ala wa'asri ila lantin alham wa'am sholih wa ta'was sholih wa ta'was sholih sholih barakallahu liwa suhu al-qur'an adil wanabani ayat berkima fi'in al-ayat wa ta'was wa'asri 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 alhamdulillah 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 selamat menikmati selamat menikmati program harian ibarat Rasulullah SAW ada 7 setidaknya yang pertama Rasulullah senantiasa sholat wajibnya berjamaah mari kita upayakan setiap sholat wajib kita berjamaah syukur-syukur berjamaah bisa di masjid karena punya kelebihan yang sangat-sangat utama dan merupakan sunah Rasulullah SAW yang kedua Rasulullah SAW dikirindingan malam senantiasa melaksanakan kiamat lain dengan melaksanakan sholat sudahkah saya sudahkah kita semua apalagi yang sudah sepuh-sepuh isi koma dalam sholat ya inilah dengan sholat saat ini akan mengantarkan kita kepada ma'am mahmudan ketentukan yang terpuji disya Allah SWT apalagi disya Allah SWT yang ketiga program harian ibadah Rasulullah dalam keseharian Rasulullah senantiasa istiqomah dalam sholat wajib walau hanya di barokah kita meyakini dengan barokah bagilah suatu hal insya Allah Allah memberikan rezeki yang barokah dengan rezeki yang barokah menghantarkan rumah tangga kita rumah tangga yang sakitah bawah dawarokah dengan asupan diri makanan dan rezeki yang barokah insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang somat dan soya sebagian orang tua beriksa sebab-sebab mungkin memberikan rezeki barokah untuk istri dan anak kita maka keberkahan rezeki itu mari kita nasari dengan beriksa sholat wajib yang terubat Rasulullah dalam keseharian yang tidak pernah tinggalkan baca Qur'an selalu Rasulullah baca Qur'an dalam keseharian bagaimana dengan saya dengan kita sementara matilah Qur'an itu adalah manakilah manakala rumah kita dibacaan Qur'an insya Allah akan keluar cahaya-cahaya keimanan aura-aura kebaikan akan dimulai rumah kita sesuai dengan sabda Rasulullah ngawiru mana jilakum disolat wajib wajib kur'an sinar di rumah kita dengan sholat dan al- insya Allah kalau al- Al-Quran baca dalam setiap hari di rumah kita rumah kita akan bersinar dengan sinar keimanan akan mudah kita boleh iman kemudian yang kelima senantiasa Rasulullah beristighfar kepada Allah mohonan pun kepada Allah subhanahu wa ta'ala walaupun Rasulullah maksud diampuni kalau ada dosa diampuni jangan masuk surga tapi Rasulullah dalam keseharianya tecar memperbagi istighfar orang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala apalagi saya kita yang setiap hari ketemu dosa dosa di rumah bisa dibuat bisa dilihat maka hayuk istighfar yang banyak apalagi kita tahu anak-anak kita begitu berbahaya dengan dengan IT dengan teknologi kita doakan dengan istighfar kita orang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita juga berlindungan jangan sampai terbang kepada anak-anak kemudian Rasulullah yang berlindung akan senantiasa bersedekah bersedekah sedekah ini sungguh sangat luar biasa untuk dirinya untuk keluarga untuk kedua orang tuanya bahkan sedekah untuk kedua orang tuanya yang telah meninggalkan dunia yang vanai sangat-sangat berwantungan tentu saja sedekah sangat bergantung dengan kita masing-masing dengan bersedih yang Allah berikan tak sama di antara satu sama lain maka sedekah setidaknya bersedih kepada tetangga itu bagian yang sedekat kemudian yang tujuh walaupun agak berat mari kita payahkan utuh senantiasa kita jadi hidup utuh menjaga utuh karena orang punya utuh insya Allah ucapannya akan tergedali orang yang punya utuh insya Allah berlaku-laku akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang maksyiat pada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan tujuh program harian yang Rasulullah menjalankan dalam pelajarannya kita berupaya untuk mencontohnya solat wajibnya berjauhan malam solat tahajud baginya tidak lupa solat Tuhan kemudian baca Al-Quran kemudian bersedekah kemudian pada istighfar dan menjaga utuh mudah-mudahan Allah berkhidmatan kita semua bisa istighfar berkhidmatan kita selamat menjaga selamat menikmati 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 selamat menikmati